Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur hadirat Allah yang mana hari ini Ibu bertemu dengan kalian mahasiswa baru Kalian pertama kali bertemu dengan Ibu di Stikes Budiluhur Kalian masuk angkatan 2020-2021 Ibu datang ke sini adalah ingin menjelaskan Satu biro yang ada di Stikes Budiluhur Yaitu biro kehidupan beragama dan kebudiluhuran Latar belakang biro kehidupan beragama dan kebudiluhuran ini lahir adalah Karena visi dan misi Stikes Budiluhur memiliki visi adalah religius dan berbudiluhur Semula biro ini adalah tidak ada Tapi karena kebutuhan dengan berjalannya waktu Karena visi dan misi Stikes Budiluhur adalah religius dan berbudiluhur Ibu akan menjelaskan program kerja yang ada di biro ini Yaitu biro kehidupan beragama dan kebudiluhuran Visi program biro kehidupan beragama adalah Lahir dari visi dan misi dari Stikes Budiluhur Cimahi Program biro kehidupan beragama dan kebudiluhuran atau BKBK Stikes Budiluhur Cimahi menjadi sumber daya manusia yang religius dan berbudiluhur Berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci sebagai sumber kehidupan bagi seorang muslim Tentunya sesuai dengan agama yang dianud setiap mahasiswa atau setiap siwitas akademika yang ada di budiluhur Bagi seorang muslim nilai-nilai itu adalah dari Al-Quran Bagi yang selain muslim tentunya dari nilai-nilai yang dilahirkan atau diturunkan dari kitab suci nya masing-masing Di sini ibu akan menjelaskan visi yang turun dari Stikes Budiluhur berdasarkan nilai-nilai dari kebudiluhuran dari kitab suci adalah ada misi nya Misi yang ibu jelaskan adalah berdasarkan misi yang diturunkan dari nilai-nilai Al-Quran yaitu kitab suci Pertama adalah misi nya mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berahlak baik, berahlak pul karimah Dalam kehidupan pribadi, sosial maupun dalam bidang keperawatan dan kebidanan Inginnya lulusan risik kesbudiluhur itu adalah menjadikan sumber daya manusia yang kesehatan yang berahlak baik Dan memiliki pribadi sosial dan bidang keperawatan dan kebidanan Yang kedua misi nya adalah melaksanakan ibadah harian dengan disiplin dan konsisten Ketiga memiliki misi meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menuntut ilmu seumur hidup Yaitu memiliki ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan apakah nilai-nilai ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan profesi nanti sebagai seorang mahasiswa Termasuk ilmu keperawatan, ilmu kebidanan, ilmu sosial budaya dan ilmu lain yang mendukung profesi kalian nanti sebagai seorang profesi di bidang kesehatan Yang keempat adalah mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya Dalam islam disebutnya adalah rahmatan lil alamin Tidaknya menjadi seorang mahasiswa sikus kesbudiluhur ini adalah memiliki keinginan untuk bermanfaat untuk segenap manusia yaitu rahmatan lil alamin Contohnya adalah sebagaimana Rasulullah adalah menjadi uswatun hasanah adalah contoh kebaikan bagi siapapun yang ada di sekitar kalian Itu adalah namanya rahmatan lil alamin Selanjutnya ibu akan menjelaskan apa rencana program kerja birok hidupan beragama dan kebudiluhuran BKBK ini adalah sasarannya ada tiga sasaran Pertama meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan pengajaran dan terintegrasinya nilai-nilai budiluhur dan nilai-nilai religius dalam kurikulum pendidikan Kedua sasarannya adalah meningkatkan jumlah mahasiswa yang berjiwa berbudiluhur dan berperilaku religius Ketiga adalah program penataan organisasi peruan tinggi yang bisa mencapai visi dan misi si kesbudiluhur dan visi dan misi dari program birok kehidupan beragama dan kebudiluhuran Jadi ada tiga sasaran untuk birok kehidupan beragama dan kebudiluhuran Kali ini ibu akan menjelaskan tiga sasaran tersebut yang mencoba diaplikasikan dengan berbagai kegiatan yang ada di si kesbudiluhur Pertama adalah ini ada sasaran pertama bagaimana rencana program kerja birok kehidupan beragama dan kebudiluhuran Sasaran pertama adalah meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan pengajaran Dan terintegrasinya nilai-nilai budiluhur dan nilai-nilai religius dalam kurikulum pendidikan Artinya bahwa nilai-nilai religius dan nilai-nilai budiluhur itu diintegrasikan, disisipkan dalam setiap mata kuliah yang ada di si kesbudiluhur Sesuai dengan visi dan misi si kesbudiluhur yaitu religius dan berbudiluhur Apa program yang dilakukan? Pertama adalah pemaparan program untuk mahasiswa baru Pendataan pemeluk agama religi antarumat beragama Pemaparan yang dilakukan kali ini adalah merupakan program dari salah satu birok kehidupan beragama Di mana menjelaskan bagaimana tentang birok kehidupan beragama dan kebudiluhuran ini pada mahasiswa baru Kedua adalah integrasi nilai-nilai kebudiluhuran dan religius dalam kuliah ilmu kesehatan di semua prodi Kebetulan di stikus budiluhur ini ada tiga prodi yaitu S1 keperawatan, D3 keperawatan, dan D3 kebidanan Untuk S1 keperawatan yang sudah berjalan di semester lalu adalah tentang di semua mata kuliah di prodi di stikus budiluhur ini ada mata kuliah kebudiluhuran Untuk di S1 keperawatan namanya kebudiluhuran, di D3 keperawatan dan di D3 kebidanan adalah wawasan budiluhur Itu adalah merupakan ciri dari visi dan misi stikus budiluhur Ada mata kuliah kebudiluhuran yang diikuti oleh mahasiswa setiap prodi di stikus budiluhur yaitu kebudiluhuran Dimana kebudiluhan sendiri adalah yang tadi diturunkan dari nilai-nilai agama yang dianud Setiap mahasiswa, setiap sivitas akademika di kita dalam beragama yang dianudnya S1 keperawatan ada mata kuliah kebudiluhuran setelah itu ada keperawatan maternitas Keperawatan maternitas disitu disisipkan ada nilai-nilai religius Contohnya disitu di dalam Al-Quran misalnya tentang bagaimana seorang ibu mendidik anaknya Bagaimana peran seorang ibu dimana ibu itu adalah pendidik pertama dan utama Bagaimana seorang ibu yang hamil dengan susah payah Dengan fisiknya yang lemah dan bertambah lemah setelah itu dia harus melahirkan anaknya Dan setelah itu harus mendidik seluruhnya dijelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana seorang ibu yang hamil Itu di keperawatan maternitas dijelaskan bagaimana nilai-nilai religius yang diterapkan di keperawatan maternitas Kemudian ada keperawatan paliatif dan menjelang ajal Bagaimana seorang pasien terminal, seorang yang kritis di saat menjelang ajalnya Apakah yang dibutuhkan pasien tersebut Misalnya membimbingnya dengan di saat sakaratul mahat dengan berdoa Dengan mengucapkan La ilaha ilallah dengan banyak bertobat Misalnya itu ada di dalam keperawatan paliatif dan menjelang ajal Terutama bagi perawat yang menghadapi pasiennya yang kritis Di D3 keperawatan ada mata kuliah wawasan budi luhur Setelah itu ada spiritual nursing Spiritual nursing itu adalah spiritual nilai-nilai agama dalam keperawatan Untuk D3 keperawatan ini agak mirip dengan di S1 keperawatan Dan selanjutnya adalah di D3 kebidanan Di D3 kebidanan yang kali ini adalah lebih banyak Mengintegrasikan nilai-nilai Islam Pertama adalah wawasan budi luhur Di D3 kebidanan juga ada Setelah itu ada asuhan kebidanan nipas dan menyusui Di situ diintegrasikan nilai-nilai Islam Ada keterampilan dasar kebidanan 2 Ada komunikasi dan praktek kebidanan Ada dokumentasi kebidanan Ada kehamilan Itu adalah di situ diinsetkan Diinsetkan diintegrasikan nilai-nilai Islam Selanjutnya ada di Nes Nes itu adalah lanjutan dari S1 keperawatan Ada pendidikan Nes Dilakukan di situ ada pembinaan spiritual bagi Nes Persiapan ke lapangan Rencana program untuk Wiro kehidupan beragama ini selanjutnya adalah Seluruh dosen mengingatkan dalam proses Dalam proses belajar mengajar adalah nilai-nilai budi luhur Dan nilai-nilai religius Dan diingatkan bagi mahasiswa adalah 10 menit Itu adalah sasaran yang pertama Sasaran yang kedua adalah Meningkatnya jumlah mahasiswa yang berjiwa berbudi luhur dan berperilaku religius Untuk mewujudkan sasaran yang kedua Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang berjiwa berbudi luhur dan berperilaku religius Pertama meningkatnya jumlah pedoman nilai-nilai budi luhur dan berperilaku religius Itu biasanya dipasang beberapa peringatan atau beberapa informasi atau motivasi kepada mahasiswa Di mana ditempel misalnya di dinding adalah tentang bagaimana nilai-nilai budi luhur dan berperilaku secara religius Selanjutnya adalah pembinaan spiritual dan nilai-nilai kebudi luhuran bagi mahasiswa Biasanya adalah setiap hari Jumat ada kajian Islam Jumat Dhuha Itu bagi mahasiswa baru dilakukan jam 8 sampai jam 9 Kajian Islam Dhuha Setelah itu Tadarus Al-Quran selama Ramadan ini program yang dilakukan oleh program kehidupan beragama dan kebudi luhuran Dan ada lagi program adalah budi luhur cinta Al-Quran Budi luhur cinta Al-Quran ini adalah merupakan komunitas mahasiswa yang ingin menghapal Al-Quran Dari tiap tahun selalu ada komunitas ini yang bergabung di budi luhur cinta Al-Quran Plusnya budi luhur cinta Al-Quran ini bagi mereka yang ingin mengikuti program ini Insya Allah akan diberikan Al-Quran secara gratis dan Al-Quran yang khusus untuk menghapal Silakan, kalau kalian ini bergabung di budi luhur cinta Al-Quran Maka akan mendapatkan Al-Quran gratis untuk menghapal Ketiga adalah meningkatkan konsultasi keagamaan bagi mahasiswa dan dosen Di sini ibu membuka konsultasi keagamaan atau konsultasi masalah pribadi berkaitan dengan masalah-masalah di keluarganya Atau masalah kuliahnya atau masalah pergaulan dengan temannya Ibu membuka konsultasi keagamaan bagi mahasiswa dan dosen Dan ini sudah berjalan begitu lama dari dulu sejak Biro Kehidupan Beragama ini berdiri Yang kelima, mengkoordinir dana sosial dari staff dan dosen Ini adalah sebagai bukti kepedulian Beberapa dosen mengumpulkan dana infak kelebihannya Dan setelah itu diberikan kepada orang-orang yang kira-kira membutuhkan di lingkungan stikles Yaitu biasanya kesukuriti dan obek Mengkoordinir dana sosial dari staff dan dosen Kenam adalah membenahi sarana ibadah di masjid Supaya lebih baik Program kali ini adalah pembelian buku khutbah Karena saat ini masih kurang Setelah itu sarung ada pergantian Dan rencana ke depan itu adalah Ingin dilapisi masjid itu dengan parket Parket itu lantai dari kayu Ini sebenarnya program tahun lalu yang belum teraksana Karena belum Dananya belum terkumpul seluruhnya Tapi insya Allah ini merupakan Sesuatu yang ingin diwujudkan Masih proses Ini sarana ibadah Dan masjid Kalian bisa tahu nanti Sebelumnya bahwa masjid di stikles bediluhur itu Tidak memiliki sarana ibadah Selengkap sekarang Dulu untuk wudhu saja Wudhu perempuan dan wudhu laki-laki sama-sama Alhamdulillah sekarang wudhu sudah dipisah Dengan memiliki jumlah mukena yang komplit Ibu ingin mahasiswa Membiasakan masuk ke masjid itu dengan disiplin Merapihkan Merapihkan sendalnya Sepatunya Setelah itu jaga kebersihan Ketertiban Dan biasakan mukena di lemari itu rapih Apalagi kalian itu adalah mahasiswa baru Dan membawa misi adalah Kesehatan Berarti apapun yang ada di lingkungan kalian itu Adul harus bersih Dan sehat Ketujuh adalah pengadaan buku-buku agama dan kebudiluhuran Yang berhubungan dengan kesehatan dan lemari buku Ini adalah keinginan ibu yang belum terwujud di tahun lalu Yaitu membeli buku secara khusus buku agama dan kebudiluhuran Berhubungan dengan kesehatan Dan memiliki lemari sendiri Ini bisa diletakkan di perpustakaan Dititip atau mungkin diletakkan di masjid Sasaran selanjutnya adalah Program penataan organisasi perguruan tinggi Yang bisa mencapai visi dan misi Melengkapi SK yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai religius dan budiluhur Menyempurnakan pedoman SOP Biro kehidupan beragama dan kebudiluhuran SOP religius budiluhur pada mata kuliah Salat berjamaah budiluhur cinta Al-Quran Melaksanakan monek nilai budiluhur dan religius bagi mahasiswa Jadi untuk sasaran yang ketiga ini adalah Berkaitan dengan organisasi Organisasi kebudiluhuran Kehidupan beragama dan kebudiluhuran Program yang paling utama Yang ingin diwujudkan adalah memakmurkan masjid Inginnya masjid Sikes budiluhur Walaupun keadaannya kecil Tetapi lebih makmur Terutama di saat jam-jam siang sholat duhur kita sholat berjamaah Atau ketika sholat asar kita sholat berjamaah Jadi programnya adalah memakmurkan masjid sholat berjamaah Selanjutnya adalah berahlakul mulia, berahlakul kalimah Istilahnya kalau di budiluhur adalah berbudiluhur Jadi berahlakul mulia itu sama dengan berbudiluhur Yang penting diingatkan oleh ibu jaga lingkungan kebersihan dan keindahan Jadi ini pesan-pesan yang penting Memakmurkan masjid, sholat berjamaah, berahlakul mulia, berbudiluhur Jaga lingkungan kebersihan dan keindahan Ini ada pesan dari yayasan Yayasan ini sudah menempel sekarang di istikus budiluhur Ada enam nilai-nilai kebudiluhuran Yang diusung seluruhnya dari yayasan budiluhur Yaitu kepedulian, kebenaran, keteguhan, kesederhanaan, kebersamaan, dan keheningan Nanti untuk penjelasan selanjutnya Insya Allah akan dijelaskan di mata kuliah Kebudiluhuran atau wawasan budiluhur Sebagai bagian akhir dari penjelasan ibu mengenai birok hidupan beragama adalah Kita ibu setentunya siwitas akademis istikus budiluhur Dan juga kita bersama ingin menjadikan istikus budiluhur ini adalah lebih baik Terutama sesuai dengan visi dan misinya yaitu Religius dan berbudiluhur Religius ditandai dengan banyak memakmurkan masjid Salat berjamaah, berahlakul mulia atau budiluhur Terutama yang terpenting adalah Jaga lingkungan kebersihan dan keindahan istikus budiluhur cimai Mudah-mudahan kalian menjadi mahasiswa Yang memiliki nilai-nilai budiluhur Sesuai dengan visi dan misi istikus budiluhur Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh